Intro Bagaimana mungkin Al-Mahdi dan Pakistan Indonesia Bisa berhadapan dengan kekuatan Amerika dan sekutunya Rasanya Kalau secara logika Tidak masuk akal Betul Maka dari itulah Sejarah terulang Dimana Beberapa kali Beberapa kali Peristiwa terjadi Dimana pasukan Islam dibantu Oleh ribuan malaikat 3000 malaikat, 2000 malaikat, 1000 malaikat Dalam banyak hadis Baik jadi Pada pagi ini Kita akan membahas Bahwa ternyata Muhammad Qasim Sebagai Imam Mahdi nanti Akan dibantu Oleh 3000 malaikat Dan Para pembantu Para sahabatnya adalah Ahli Ashabul Kahfi Siapakah ahli Ashabul Kahfi Mari kita bahas Hadis ini ternyata Banyak yang meriwayatkan Baik dari Ibnu Maja Abu Daud Dan Hadis riwayat Al-Hakim Dan Alhamdulillah Hadis ini Derajatnya Sahih Sangat baik Perhatikan Bahwa Sesungguhnya Ketika Zahir Atau mulai Disebut Al-Mahdi Jadi mulai Ada orang yang Mengatakan Itu Al-Mahdi Itu Al-Mahdi Berserulah Malaikat Di atas Kepalanya Inilah Mahdi Khalifah Allah Maka Kamu Ikutilah dia Seluruh manusia Tunduk dan patuh Kepadanya Merasakan Kasih sayangnya Sesungguhnya Al-Mahdi Itu menguasai Timur dan Barat Dan ada pun Yang berbayah Kepadanya Di antara Rukun dan Makom Yang pertama Sejumlah Pasukan Badar Kemudian Disusul Dengan Wali Abdal Dari Syam Mendatanginya Lalu Diikuti oleh Wali Nuzabak Dari Mesir Dan Golongan Asoib Dari Timur Setelah itu Allah Memutus Tentara Dari Sebelah Kurasan Ini Ada yang Menerjemahkan Dari Kurasan Atau Dari Sebelah Kurasan Insyaallah Dua-duanya Menurut saya Tidak masalah Karena Begini Kurasan Itu Yang dimaksud Oleh bagina Nabi Muhammad Sallallahu Yang disebut Kurasan Itu adalah Luas sekali Yang mungkin Kalau Dibahasakan Sekarang Asia Selatan Termasuk Pakistan Luas Jadi Kalaupun Penterjemahannya Dari Sebelah Kurasan Berarti Asia Timur Asia Tenggara Asia Tenggara Ya tidak Salah juga Karena memang Indonesia akan Bergabung dengan Pakistan Menjadi Tentara Al-Mahdi Kalaupun Penterjemahannya Di Kurasan Ya tidak Salah juga Karena Disitu ada Pakistan Mas Arief Brunei Itu Menerjemahkan Ketika Konteks Pasukan Panji Hitam Itu Mengatakan Beliau Yang benar Terjemahannya Adalah Sebelah Kurasan Baik Jadi tidak Masalah Saya kira Duduhannya Saya ulang Ini Kalimat Yang tadi Setelah itu Allah Mengutus Tentara Dari Sebelah Kurasan Dengan Panji Panji Hitam Kepadanya Kepada Al-Mahdi Berarti kan Mereka Menuju Syam Dan Allah Mengirim Kepadanya Tiga ribu Malaikat Dan Ahli Ashabul Kahfi Adalah Para Pembantu Pembantunya Luar biasa Ya Dan Ini tulisan Dan Allah Memerintahkan Malaikat Sebanyak Tiga ribu Untuk Mengawal Al-Mahdi Jadi Muhammad Qasim Dikawal Terus Oleh Tiga ribu Malaikat Serah yang Memukul Orang Yang Memusuhi Dan Menentang Al-Mahdi Baik Jadi Hadisnya Begitu Panjang Ini Kita Akan Membahas Yang Pertama Sesungguhnya Kalau teman-teman Membaca Hadis ini Halusnya Merinding Kenapa Merinding Masya Allah Muhammad Qasim Yang Awam Dalam Bidang Agama Yang Indra No Priyan Mengatakan Di bawah Rata-rata Ecicut Dan Sebagainya Karakter Dan Sebagainya Bisa Menyampaikan Mubah Sirot Dengan Lambang Tiga ribu Jet Tempur Saya Rasa Siapapun Sulit Membuat Mimpi Dengan Isarat Itu Namun Ketika Ditakwilkan Tiga ribu Jet Tempur Itu Adalah Insyaallah Yang dimaksud Tiga ribu Jet Tempur Saat Ini Saya Lebih Abdol Lebih Yakin Inilah Tiga ribu Malaikat Bukan Tiga ribu Jet Tempur Yang sesungguhnya Yang dimaksud Oleh mimpi Muhammad Khasim Tetapi Tiga ribu Malaikat Makanya Wajar Tidak Terkalahkan Mari kita Menggunakan Ilmu Mantik Atau Logika Sekarang Sampai Dengan Nanti Pembebasan Jazira Arab Insyaallah Kami Dari Majelis Gajah Yakin Yakin Bahwa Malhamah Kubru Akan Dimulai Pada Tahun Ini Atau Paling Lambat Bisa Jadi Awal Tahun Depan Tahun Ini Bisa Pertengahan Akhir Tahun Paling Cepat Paling Cepat Banget Maret Bulan Depan Itu Paling Cepat Banget Tapi Bisa Jadi Pertengahan Akhir Tahun Logikanya Begini Muhammad Qasim Mengatakan Yang Insyaallah Ini Peristiwanya Tahun 2028 Satu hari Setelah Peristiwa Di Mekah Yang Kita Artikan Itu Sebagai Pembayatan Besok Malamnya Terjadi Gaju Wahin Seluruh Pasukan Barat Amerika India Menyerang Pakistan Mengapa Menyerang Pakistan Karena Mereka Sudah Siap Siap Akan Menyerang Jika Memang Muhammad Qasim Maka Dibayat Dan Ternyata Kejadian Dibayat Maka Semua Pasukan Dan Termasuk Ada Pasukan Negara Muslim Disitu Karena Memang Jika Ada Kerajaan Sekarang Di Timur Tengah Masih Mempertahankan Dinasti Kerajaan Maka Tidak Akan Membiarkan Al-Mahdi Berkuasa Kenapa Kalau Negara Kerajaan Itu Masih Seperti Itu Kemudian Al-Mahdi Muncul Makan Runtuh Kerajaan Karena Ketika Al-Mahdi Kan Mereka Pasti Jatuh Ya Diganti Dengan Sistem Khalifah Ya Nah Jadi Kita Baru Paham Kenapa Gajwahin Itu Terjadi Ijtihad Kita Itu Karena Terjadi Pembayatan Al-Mahdi Karena Al-Mahdi Imam Mahdi Itu Dianggap Paling Bahaya Oleh Semua Negara Kecuali Tentu Negara Muslim Yang Mendukung Makanya Mengapa Kita Mulai Paham Kok Al-Mahdi Muncul Di Negara Demokratis Pakistan Pakistan Demokratis Walaupun Negara Demokratis Ada Pemilihan Umum Ada Perwakilan Rakyat Lalu Kenapa Juga Yang Membantu Al-Mahdi Negaranya Indonesia Yang Demokratis Banget Ya Indonesia Itu Bahkan Dijadikan Contoh Negara Demokrasi Luar Biasa Lalu Malaysia Malaysia Juga Setengah Demokrasi Walaupun Ada Sistem Sultan Tapi Masih Juga Yang Sehari Sekutif Melalui Pemilihan Umum Ada DPR Juga Sama Persis Sebetulnya Hanya Memang Disana Masih Ada Gabungan Dengan Kesultanan Walaupun Mungkin Di Indonesia Kesultanan Itu Dianggap Katakanlah MPR Nah Menarik Menarik Ini Kenapa Di Dalam Mimpi Muhammad Qasim Pakistan Yang Akan Jadi Proper Pelahirnya Al-Mahdi Karena Demokrasi Negara Demokrasi Lalu Yang Membantunya Juga Negara Negara Demokrasi Bukan Kerajaan Menarik Artinya Sangat Sulit Ya Al-Mahdi Berkuasa Jika Muncul Dari Negara Kerajaan Karena Jangan Lupa Pengalaman Masa Lalu Hampir Seluruh Nabi Dan Rasul Lahir Dari Orang Biasa Bukan Lahir Dari Raja Dari Negara Miskin Dari Negara Banyak Perilaku Jahiliah Yang Sekarang Juga Pakistan Kalau Menurut Saya Sudah Setengah Negara Jahiliah Kalau Menurut Saya Ya Disana Banyak Kesirika Disana Banyak Pembunuhan Sudah Biasa Apalagi Di pinggir Pinggir Itu Pemerkosaan Wanita Juga Banyak Disana Karena Disana Wanita Kan Jarang Muncul Di Jalan Jalan Jadi Kalau Ada Wanita Muncul Jalan Jalan Laki Laki Mungkin Nafsunya Mungkin Atau Bagaimana Gak Ngertilah Yang penting Kasus Pemerkosaan Di India Pakistan Sudah Biasa Bangladesh Nah Menarik Mari kita Berpikir Allah Meminta Kita Untuk Berpikir Jangan Taklif Buta Rekan Sekalian Insyaallah Saya Pribadi Sangat Yakin Yang Disebut Dengan 3000 Jet Tempur Itu Harus Ditaklulkan Dalam Mimpi Manus Dan Itu Adalah 3000 Malaikat Logikanya Gimana Coba Begini Kalau Perang Nanti Tadi Penyerangan Gajuhani Itu Terjadi Setelah Pembayatan Satu hari Setelah Pembayatan Maka Waktu Tinggal Empat Tahun Lagi Mungkin Tidak Pakistan Yang Barangkali Tahun Depan Mulai Bangkit Lalu Membuat 3000 Jet Tempur Dalam Waktu Tiga Tahun Rasanya Mustahil Kita Jangan Berhayal Seperti Tukang Sulap Bim Salabim Saya Tidak Yakin En Tidak 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 Terima kasih.